Miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan. Keramat alam Kita semua mengetahui bagaimana pentingnya tumbuhan pada planet ini. Sekitar 70% dari populasi tumbuhan bahkan dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan, minuman, dan obat-obatan. Sekitar 50% dari mereka adalah tumbuhan berdaun hijau. 10% adalah tumbuhan yang sama sekali tidak memiliki daun, dan 10%-nya lagi adalah tumbuhan dengan berwarna selain hijau. Meskipun yang kita ketahui, pada umumnya tumbuhan berwarna hijau, terutama yang sering kita lihat. Ini adalah Rosella atau Hibiscus sabdariva. Mereka adalah salah satu dari 10% tumbuhan yang tidak berwarna hijau. Bahkan, seluruh bagian dari tumbuhan ini berwarna merah. Mereka adalah spesies bunga dari family Malfaceae dalam genus Hibiscus. Rosella pertama kali ditemukan di kawasan hutan tropis benua Afrika. Mereka cukup terkenal sebagai tanaman hias, karena memiliki bunga yang unik. Padahal awal ditemukannya Rosella, mereka hanyalah tumbuhan liar, kemudian dibudidayakan oleh orang-orang Afrika sebagai penghias pekarangan rumah. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, maka memungkinkan juga makhluk hidup lain dapat berkembang. Salah satunya adalah tumbuhan. Berapa banyak dari tumbuhan yang awalnya adalah tumbuhan tanpa nama dan hidup liar, kini diproduksi menjadi makanan, minuman, atau bahkan obat-obatan. Hal yang sama juga terjadi pada Rosella. Rosella adalah tanaman yang sangat terkenal di dunia. Mereka digunakan sebagai bahan minuman, seperti teh, sirup, dan beberapa minuman herbal yang mungkin tanpa kalian sadari berasal dari ekstrak Rosella. Bukan hanya itu, karena perkembangan zaman, Rosella bahkan digunakan sebagai bahan baku selai, obat-obatan, dan tepung non-terigu. China dan Thailand adalah produsen terbesar mereka. Mereka diproduksi sebagai bahan baku untuk berbagai macam makanan dan minuman. Tidak tanggung-tanggung, China dan Thailand terus melakukan inovasi agar menghasilkan produk Rosella yang berkualitas unggul. Kalian tidak perlu khawatir, produk Rosella tidak akan menjadi sulit untuk dikonsumsi meski sangat terkenal. Kamu mungkin juga bisa menanam Rosella di pekarangan rumahmu. Dengan begitu, kamu bisa memproduksi sendiri teh Rosella baksef mancanegara. Tapi untuk mendapatkan sensasi itu, kamu harus sedikit mengorbankan waktumu untuk memetik beberapa bunganya, lalu jemur di bawah sinar matahari selama 2 hingga 3 hari, agar memudahkan pemisahan kelopak dan bijinya. Setelah itu, cuci bersih kelopaknya, lalu jemur kembali selama 3 hingga 5 hari. Jika saat diremas, sudah bisa menjadi bubuk, artinya kadar air sudah menurun hingga 5 persen. Seduh 1 sendok teh Rosella dengan air mendidih hingga airnya berubah menjadi kemerahan. Saat cuaca panas, kalian bisa menikmatinya dengan es. Campurkan dengan beberapa daun min agar lebih segar. Aduh, jadi pengen. Tapi pertanyaan mungkin akan mulai mengganggu kita. Bagaimana Rosella bisa menjadi minuman herbal? Seperti yang telah saya katakan tadi, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka rasa penasaran manusia akan tumbuhan juga akan semakin meningkat. Itu memungkinkan ditemukannya senyawa dalam tumbuhan yang mungkin menjadi antioksidan dan dapat mencegah berbagai penyakit. Rosella sebagai salah satu minuman herbal yang cukup terkenal di dunia, ternyata mengandung senyawa baik untuk manusia. Di antaranya adalah antosianin, asam askorbat, glikosida, flavonoid, saponin, dan alkaloid. Pada Rosella kering mengandung senyawa tambahan yaitu gosipetin, hibisketin, dan sabdaretin. Rosella dipercaya mampu mencegah hipertensi, infeksi saluran kemih, dan obat batuk. Selain itu, mereka juga berhasiat menurunkan asam urat, diabetes, diet, sebagai antioksidan, dan anti kanker. Saya pikir cukup worth it kalau kita menanam Rosella di pekarangan rumah. Selain bentuknya yang cantik, mereka juga dapat dijadikan sebagai obat herbal yang bisa diproduksi sendiri di rumah. Sekian keramat alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.